Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel SDMT TV Kali ini kita akan belajar matematika Tentang satuan dan durasi waktu Satuan waktu Satuan waktu dapat diukur dengan Satuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasar warsa, abad Setiap satuan waktu digunakan pada saat yang berbeda-beda Contohnya, untuk mengukur lama waktu memasak Biasanya digunakan satuan jam Umur seseorang diukur dengan satuan tahun Perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut Satu menit sama dengan 60 detik Satu jam sama dengan 60 menit Satu jam sama dengan 3600 detik Satu hari sama dengan 24 jam Satu minggu sama dengan 7 hari Satu bulan sama dengan 30 hari Satu tahun sama dengan 365 hari Satu tahun sama dengan 12 bulan Satu lustrum sama dengan 5 tahun Satu windu sama dengan 8 tahun Satu dasar warsa sama dengan 10 tahun Satu abad sama dengan 100 tahun Simbol tersebut artinya tidak selalu tetap atau mendekati Contoh Perhatikan contoh berikut Satu lima minggu sama dengan titik-titik hari Penyelesaiannya sebagai berikut Satu minggu sama dengan 7 hari Lima minggu sama dengan 5 kali 7 hari Sama dengan 35 hari Jadi, lima minggu sama dengan 35 hari Dua Fahimah belajar di rumah selama 2 jam Berapa menit Fahimah belajar di rumah Penyelesaiannya sebagai berikut Diketahui Fahimah belajar di rumah selama 2 jam Ditanya Berapa menit Fahimah belajar di rumah Jawab Satu jam sama dengan 60 menit Dua jam sama dengan 2 kali 60 menit Sama dengan 120 menit Jadi, Fahimah belajar di rumah selama 120 menit Durasi waktu Durasi waktu adalah lamanya waktu berlangsung Perhatikan contoh berikut Satu Tiga jam 30 menit 28 detik Ditambah Satu jam 15 menit 37 detik Detik kita tambah dengan detik Delapan Ditambah 7 sama dengan 15 Kita tulis lima Menyimpan satu di atas angka dua Satu ditambah dua ditambah tiga sama dengan enam Kita ke menit Nol ditambah lima sama dengan lima Tiga ditambah satu sama dengan empat Berikutnya kita hitung bagian jam Tiga ditambah satu sama dengan empat Di situ bagian detik lebih dari satu menit 65 detik kita ubah ke menit Yaitu Satu menit Kita tambahkan di bagian menit 65 kita kurangi dengan 60 Yaitu lima Lima ini kita taruh di bagian detik Untuk menit Untuk menit Satu ditambah 45 sama dengan 46 menit Dan untuk jam tetap empat jam Jadi hasilnya adalah Empat jam 46 menit 5 detik Dua Tiga jam 25 menit 58 detik Dikurangi satu jam 43 menit 37 detik Detik kita kurangi dengan detik Delapan dikurangi tujuh sama dengan satu Lima dikurangi tiga Dua Selanjutnya ke bagian menit 25 menit dikurangi 43 menit Tidak bisa Kita pinjam Ke bagian jam Tiga jam kita pinjam satu Menjadi dua jam Satu jam yang kita pinjam Kita ubah ke menit Satu jam sama dengan 60 menit Ditambah 25 menit Sama dengan 85 menit Selanjutnya kita hitung Lima dikurangi tiga sama dengan dua Delapan dikurangi empat sama dengan empat Kita ke bagian jam Dua dikurangi satu sama dengan satu Jadi hasilnya adalah Satu jam 42 menit 21 detik Contoh tiga Saat memulai belajar Jam tangan Dion menunjukkan waktu 19 lebih 15 menit 30 detik Selesai belajar Jam tangan Dion menunjukkan pukul 20 lebih 20 menit 18 detik Berapa lama Dion belajar Berapa lama Dion belajar Penyelesaiannya adalah sebagai berikut Diketahui Mulai belajar pukul 19 lebih 15 menit 30 detik Selesai belajar Selesai belajar Selesai belajar pukul 20 lebih 20 menit 18 detik Ditanya berapa lama Dion belajar Jawab 20 lebih 20 lebih 18 detik Kita kurangi 19 menit 15 menit 30 detik Delapan belas dikurangi 30 tidak bisa Kita meminjam ke 20 bagian menit 20 kita pinjam satu menjadi 19 Yang satu menit tadi kita ubah ke detik Satu menit sama dengan 60 detik Ditambah 18 adalah 78 Kita kurangi 78 dikurangi 30 8 dikurangi 0 8 7 kurangi 3 4 Kita ke bagian menit 9 dikurangi 5 4 1 kurangi 1 Habis Kita ke bagian jam 20 dikurangi 19 Sama dengan 1 Jadi hasilnya adalah 1 jam 44 menit 48 detik Jadi Dion belajar di rumah Selama 1 jam 4 menit 48 detik Demikian materi tentang Satuan dan durasi waktu Selamat belajar Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati